selamat menikmati jadi kalau untuk pemakaian gerinda itu kalau di bengkel saya itu memang tidak terlalu sering ya tetapi ada salah satu customer atau pemilik sepeda motor melihat saya menggunakan gerinda kemudian bertanya kepada saya mas itu cara masang mata gerindanya itu apakah yang benar memang seperti ini atau terbalik soalnya saya melihat di youtube itu cara masangnya terbalik begitu jadi saya kepo juga kemudian saya cari-cari di youtube ternyata memang ada tapi ternyata videonya itu juga sudah agak lama ya mungkin satu atau dua tahun yang lalu dan ada video penyanggahnya juga jadi ada kreator lain yang menyanggah metode seperti itu tidak tepat dan menganjurkan untuk menggunakan atau memasang dengan metode yang seperti anjuran pabrik saja yang seperti ini nah pada dasarnya setiap orang itu mempunyai alasannya masing-masing ya mempunyai teorinya masing-masing yang berasal mungkin dari pengalaman atau mungkin dari teori akademik dari kursus, dari les atau mungkin dari video-video di youtube semacam ini juga jadi menurut teman-teman sebelum saya lanjut videonya lebih bagus yang mana atau lebih aman yang mana cara memasang mata gerinda yang seperti ini atau yang seperti ini silahkan tuliskan di kolom komentar nah sebelumnya saya ingin menjelaskan alasan video pertama itu alasan kenapa pemasangan yang seperti ini itu sangat dianjurkan alasannya begini itu kata-kata dia ya kita lihat dari segi putaran mesin seperti ini putaran mesin putaran gerinda ini dia kalau dilihat dari sini anti-clockwise ya berlawanan arah jarum jam seperti ini jadi memutarnya itu begini nah sementara untuk mengencangkan pengunci ini dia putarannya ke sini begitu kalau posisinya seperti ini seperti ini sementara putaran mata gerinda itu posisinya berlawanan arah jarum jam berarti ini nanti kalau dia ikut ikut mata gerinda ini dia bisa lama-lama kendor sendiri kemudian ini lepas nah itu alasannya karena ini kan permukaannya kan kasar mata gerinda dengan penguncinya ini akan menjadi satu intinya begitu kemudian karena kita gunakan nah karena kita gunakan nanti takutnya lama-lama dia ikut berputar ke arah sini ikut kendor-kendor kendor begitu lama-lama dia bisa lepas sendiri jadi jika digunakan lama-lama kalau menggunakan seperti ini bisa kendor itu alasannya kemudian kalau posisi di balik posisi di balik seperti ini itu jauh lebih aman karena bagian kasarnya ini bagian kasarnya ini akan menyentuh dudukan yang bawah dudukan yang dalam sementara dudukan yang dalam ini bisa dilepas cuma dia mutarnya jadi satu dengan as jadi disini ada penguncinya nah ini ini ada penguncinya ya jadi tidak bisa berputar sembarangan tidak bisa berputar sendiri maksudnya dia berputarnya mengikut dengan asnya ini oke jadi alasan orang itu seperti itu apakah alasan itu sudah tepat jadi kalau kita memang ingin mencari sebuah teori ingin berpikir itu kalau mikir jangan tanggung-tanggung ya kalau mikir itu sekalian kalau tidak mau mikir ya ikuti saja anjuran pabrik begitu saya tidak sedang menyudutkan salah satu pihak atau ingin merendahkan tetapi ingin menunjukkan pemikiran saya begitu intinya jadi kita perhatikan saja posisi saat dia berputar memang berputarnya adalah berlawanan arah jarum jam tetapi perlu diingat mana part atau bagian yang berputar atau memutar dan mana bagian yang diputar jadi as ini adalah pemutarnya bagian yang memutar kemudian untuk piringan ini adalah bagian yang diputar ya jadi kalau kita perhatikan seperti ini yang berputar itu sebenarnya kan asnya ya yang berputar itu asnya asnya yang ini kemudian piringan atau mata gerinda ini itu kan bagian yang diputar paham ya sampai disini paham ya ngerti maksud saya nah saat kita kita gunakan untuk menggerinda sesuatu katakanlah kita menggerinda pipa atau apa begitu pasti akan ada daya tahan saat kita gerinda pastikan sedikit tertahan ya putaran saat dipakai itu kan pasti lebih rendah karena dia tertahan begitu nah saat tertahan itu berarti dia akan sang pemutar itu kan masih ingin berputar tetapi yang diputar itu sedikit tertahan katakanlah diam berarti dia akan tetap ingin berputar berlawanan arah jarum jam sementara ini diam saat ini diam berarti kan posisi ini akan mengencangkan ya betul gak jadi ini putarannya kan berlawanan arah jarum jam sementara untuk mengencangkan pengunci ini dia clock waste searah jarum jam karena putarannya berlawanan berarti saat dipakai buat menggerinda justru lama-lama dia akan mengencang sendiri mengencang dengan sendirinya nah untuk pembuktiannya biasanya saya kalau untuk masang mata gerinda semacam ini ini tidak pernah menggunakan kunci sangat jarang saya menggunakan atau mengencangkan dengan menggunakan kunci saya biasanya kalau mengencangkan itu ya begini saja seperti ini saya tahan penahannya saya tekan penahannya kemudian saya putar saja nah begini saja sudah cukup nanti saat dipakai itu dia akan kencang sendiri nah buktinya setelah kita gunakan untuk beberapa kali menggerinda kita mau pindah menggunakan mata gerinda yang seperti itu misalkan kita buka pakai tangan itu sudah lebih susah lebih susah daripada saat kita memasangnya tadi itu membuktikan bahwa sebenarnya saat kita menggunakan gerinda ini menggunakan gerinda ini untuk menggerinda justru dia akan semakin kencang dalam kondisi seperti ini tidak terbalik tidak terbalik seperti ini dengan menggunakan posisi yang sesuai dengan anjuran pabrik seperti ini itu sudah cukup kencang artinya alasan pertama dari kawan kita satu itu tentang cara pemasangannya harus dibalik itu tidak tepat jadi itu penilaian saya jadi yang benar kalau menurut saya itu ikuti saja sesuai orang umum tidak usah cari sensasi dan sebagainya nah itu nah kemudian bagaimana cara pemakaian gerinda itu yang paling aman menurut kakek channel kalau kalau dari standar keamanan itu kita harus menggunakan semua aksesoris seperti ini jadi mulai dari penahan percikan seperti ini kita pasang kemudian kita pasang juga untuk gagang pemegangnya biar tidak lepas lepas biar lebih stabil kita menahannya kemudian kita juga harus menggunakan alat pengaman berupa fasil fasil kalau ada kalau tidak ada kita bisa menggunakan kacamata ini untuk melindungi kita kalau ada percikan yang sampai ke muka atau ke mata kita kalau misalkan teman-teman berada di perusahaan besar yang menetapkan standar keamanan tinggi terkadang teman-teman juga harus menggunakan seperti ini sarung tangan pelindung tetapi pada prakteknya saya bahkan tidak menggunakan gagang ini nah itu jangan ditiru ya gagang ini jarang saya pakai kemudian untuk ini juga terkadang sangat merepotkan jadi tidak saya pakai saya menggunakan gelinda itu seperti ini saja seperti ini saja kemudian kalau untuk kacamata ini wajib karena mata itu adalah jendela dunia tanpa kalau mata kita itu sakit kan sayang ya tidak ada under dealnya itu tidak ada part penggantinya susah jadi kalau kacamata saya selalu pakai meskipun yang harganya murah ini harganya Rp12.500 saya beli di pasar oke ya jadi begitu saja untuk cara-cara penggunaan gerinda secara sederhana kalau teman-teman perhatikan disini saya menggunakan mata gerinda selkaligus gerinda heiston heiston ini kualitasnya menengah jadi tidak saya tidak bilang kualitasnya sangat bagus sekali tidak tetapi dari segi kualitas dibanding dengan harga ini juga sudah cukup bagus video saya sebelumnya saya juga menggunakan kunci ring pas yang dari heiston juga ternyata juga lumayan lumayan kemudian untuk heiston ini dilihat dari segi harga yang ini ini makita cuma sudah hilang ini harganya sekarang saya cek sekitar Rp650.000 yang ini semangat separuhnya ini Rp300.000 masih ada kembalinya yang ini jadi harganya separuh kalau ini kita belikan yang tipe ini kita bisa dapat dua yang seperti ini kita lihat saya tidak membandingkan tapi kita lihat saja secara sepintas dari segi suaranya tentu makita lebih halus dari segi dari segi suaranya ini pasti lebih halus kemudian kalau dari segi keawetan saya belum bisa bilang apa-apa untuk yang heiston ini karena ini masih baru terbilang masih baru kalau ini sebelum saya buka bengkel jadi ini sudah ada 10 tahun dipakai sudah ada 10 tahun baru ganti arang sekali seingat saya seperti itu dari segi kemampuan ini cukup ada tenaganya karena memang untuk alat ini masih baru tidak tahu nanti kalau 3 bulan atau 1 tahun ke depan oke jadi seperti itu saja brolan kita kali ini ya namanya juga ngobrol ya jadi kalau teman-teman punya masukan kritik saran juga bisa silahkan tulis saja di kolom komentar mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari bro dadi selamat menikmati